dalam membangun sebuah channel YouTube video kita memerlukan beberapa perangkat terutama disini sebagai pelengkap kita bisa melengkapi dengan membuat sebuah channel yang cakep dan bisa menunjang dari penampilan YouTube video yang kita buat nah saya ingin ragu semua sejati kali ini saya akan coba berbagi pengalaman bagi beberapa teman-teman terutama teman-teman yang baru terjun di dalam youtuber atau creator untuk membuat thumbnail video Anda dengan software yang gratis dan tanpa menggunakan internet bagaimana caranya untuk membuat thumbnail video melalui digital digital asset management desain sistem software secara gratis dan bagus agar mudah algoritma dari pada YouTube membaca video kita dan mengenali video kita ikuti langkah-langkah berikut ini kita kita masuk ke halaman dashboard tentunya ini di sini kita mencari ya di dalam apa set engine ini ini kita sudah ada di dalam setelah sudah ada di depan kita bisa memilih beberapa yang memiliki sistem software untuk kita berekspresi membuat YouTube tak seperti ini kita bisa memilih kita bisa memilih mana yang gratis kalau ini posisinya kalau ada tulisan free ini juga gratis ini juga gratis jadi disini menggunakan gratis kita siapkan file yang akan kita upload disini kalau kita lihat di sitebar di sini kita bisa lihat di sini kita bisa melihat tempat mana saja yang mau kita pesan apa yang mau kita kita pilih dan maksudnya ada upload upload ini adalah untuk YouTube yang kita meneriki contoh seperti apa-apa yang punya saya yang pernah saya buat nah seperti ini foto-foto gambar ya mungkin dari teman-teman sudah ada pernah melihat file-teman saya kalau nanti kita bisa melihat koleksi dari file-teman saya kalau nanti kita bisa pilih seperti ini kita bisa pilih seperti saya buat dari file-teman saya seperti ini saya buat yang saya pakai bagi yang berdaya file-teman saya buat dari gambar ini kita bisa memilih karena kita mau pilih yang ini kita pilih klik kita bisa di gambar-klik ini kan lagi seperti ini gambarnya bisa kita ambil di gambar kita kita upload dulu di sini ya ini untuk kita memakai gambar untuk kita ini ini kita bisa masukkan jadi ini ini masalah ini ukuran tulisan kita bisa setting saya 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 tinggal disesuaikan nah jadi seperti kita ya kalian punya logo kalian bisa masukkan karena saya saya sering menggunakan logo yang saya menggunakan logo ini kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa dengan membuat video untuk video ini sama saya ingin kasih videonya apa ya ini kita bisa kita bisa kita bisa kita 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 selamat menikmati selamat menikmati oke nanti yang dibawah peserah anda ingin nanti apa ini yang nanti kita pertama disini menek YouTube YouTube yang oke cari yang terbaca atau dibelajar oleh yang ada pada YouTube ya pertama warna ini kita mau ganti kita bisa ganti kita klik disini kita kita mau ganti harus seperti ini sampai semangat bisa disini kita pegawai kita 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sini terus tulisannya ini selamat menikmati 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 selamat menikmati